Dengan adanya penyebaran virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi maupun kambing membuat harga kambing jelang idulat hanai. Namun meskipun ada kenaikan, pedagang kambing mengaku susah mendapatkan pembeli. Seperti inilah suasana pasar kambing di pinggir jalan raya Jetis Bungkal, Ponrogo. Dari pantauan di lapangan, harga kambing mengalami peningkatan di masa penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Peningkatan di angka 160.000 hingga 200.000 rupiah. Sedangkan kisaran harga ada di 3 juta rupiah hingga 8 juta rupiah sesuai ukuran. Bambang, salah satu penjual kambing mengatakan, meskipun ada kenaikan harga, dirinya mengaku sulit mencari stok kambing, dagangan, dan sepi pembeli. Sepinya pembeli tersebut dikarenakan saat ini adanya PMK yang menyerang hewan sapi maupun kambing. Mas, ya, ini reganya, yulek nepet tambah hapi. Mekan lebarannya yulek enak, mas. Biasanya kan waktu pertengahan lebaran ini, ini reganya suruh. Ini reganya memang reganya mungkak. Mungkaknya enak ruang habis-ruang. Nampong, kan sapi saya kan galen korban, jarang korban sapi. Jadi, seolah-olah saya gengar mungkak. Jadi, pasalnya galen mungkul, mas. Hadi, salah seorang calon pembeli mengatakan kesulitan mencari harga yang cocok, pasalnya harga kambing mengalami peningkatan. Kambing, pak. Kesulitannya kenapa, pak? Belum dapat? Harganya, ya, itu agak naik. Kondisi kambingnya kadang-kadang sesuai. Berapa, pak? Rantaran-rantaran yang dilihat? Dari 1.000. Dari 1.000. Dari 1.000. 4.000. Normalnya berapa? Ya, naiknya yang 150-an. Ega Patria, JTV, Pondrogo.